Barcelona gulung Mallorca, Lionel Messi kembali ukir rekor di Liga Sepanyol. Ditulis oleh Guntur Ajibayu Rianto dilansir dari bolaspot.com Mega bintang Barcelona, Lionel Messi kembali mencatatkan rekor pribadi usia mencetak satu gol di Laga Blaugrana versus Real Mallorca. Barcelona melakukan di Laga comeback di Liga Sepanyol pasca pandemi COVID-19 dengan menghadapi tuan rumah Real Mallorca Sabtu 13 Juni 2020 atau Minggu Dini Hari waktu Indonesia Barat. Bermain di Estadio Deson Moik, squad QQ Setin sukses menggulung Mallorca dengan skor mencolok 4-0. Gol-gol kemenangan Barcelona dicetak oleh Arturo Vidal di menit kedua, Martin Bradwhite di menit ke-37, Jordi Alba menit 79, dan Lionel Messi di menit 90 plus 3. Dengan kemenangan tersebut, Barcelona masih memimpin kelas main sementara Liga Sepanyol dengan koleksi 61 poin atau unggul 5 poin dari peringkat kedua Real Madrid. Tambahan satu gol Lionel Messi ke gawang Mallorca juga kian mengukuhkannya sebagai top scorer sementara Liga Sepanyol dengan 20 gol. Tidak hanya itu, dilansir bolaspot.com dari Opta Jose. Lionel Messi kini tercatat sebagai satu-satunya pemain di Liga Sepanyol yang mampu mencetak 20 gol atau lebih dalam 12 musim terakhir secara berturut-turut. Catatan Gemilang Lapulga dimulai sejak musim 2008-2009. Torehan terbaik Messi terjadi pada musim 2011-2012 di mana ia sanggup mengukir 50 gol semusim. Kala itu, Messi menutup kompetisi Liga Sepanyol sebagai pencetak gol terbanyak dengan unggul 4 gol dari pesaing abadinya, Cristiano Ronaldo. Bagaimana menurut kamu? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton!